Silahkan Pak Haji menanggapi yang pemerintah yang lagi heboh perihal uang asuransi 530 juta, seperti apa sih Pak Haji? Pihak Pak Dodi mau melayangkan somasi nih Pak Haji, gimana reaksi Pak Haji nih Pak Haji? Somasi apa? Tuh soalnya siapa-siapa? Sama Pak Haji? Ya enggak, somasinya tuh dia mengandungkan apa Karena menyebutkan jumlah asuransi 530 juta dan mempertanyakan uangnya kemana Mungkin jadinya semakinnya jatuhnya tuduhan gitu Oh, enggak ada yang dituduhkan disini, enggak ada Kan saya hanya menanyakan Kan dulu kan saya ikut mana datangin disini Nah saya tanyakan, apakah sudah cair apa, Pihak? Kalau sudah, gimana uang? Kan itu persoalan Jumlahnya memang terdiri Memang saya sudah dihubungin oleh biasa Nah, kan begitu Jadi enggak ada uang Perlu diserisir, enggak ada yang perlu diselakan Halo Sobat Fakta, Bang Pin Ngetemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kita tahu, Farhad Abbas dan Doris Derajat Telah mengambil langkah hukum untuk Haji Faisal Dengan melakukan somasi Atas dugaan pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter yang dituduhkan Kepada Haji Faisal Yang diperuntukkan untuk Dodi Derajat Karena menurut Farhad Abbas dan Dodi Derajat Haji Faisal telah melakukan pembunuhan karakter dengan mengatakan bahwa Dodi mencairkan uang asuransi Dan juga melakukan banyak kebohongan kepada Haji Faisal Dalam kesempatan jumpa pers itu Dodi pun menjelaskan Menurut versinya Apa yang dituduhkan oleh Haji Faisal Dan kemudian melayangkan somasi Untuk memaksa Haji Faisal minta maaf Jika tidak minta maaf Maka somasi itu akan Berlanjut kepada laporan kepolisian Nah untuk itulah Haji Faisal Yang juga bukan kaleng-kaleng Bukan orang sembarangan Akhirnya sepertinya didatangi Oleh IKM Ikatan Keluarga Melayu Jakarta Barat Yang bersilaturahim ke kediaman Bapak Faisal Nah bagaimana ceritanya Bagaimana beritanya Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya di Tunggungan Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap pelentikan jarimu Sebagai keluarga dan juga sesepuh di IKM Tentunya Haji Faisal memiliki pengaruh yang sangat dalam Untuk ada ikatan keluarga Melayu perantauan di Jakarta Barat Karena itulah Saat Haji Faisal Ada permasalahan dengan hukum Maka dukungan dari IKM Tentu diberikan Dan IKM pun bersilaturahim Kepada keluarga Haji Faisal Hal ini terlihat dari postingan Akun Instagram Kicau Burung Disitu tampak Haji Faisal Didatangi oleh Penasehat dari IKM Atau Merupakan Haji Faisal ini merupakan Penasehat DPD IKM Jakarta Barat Nampaknya hal itu di posting Diunggah dari akun IKM Jakbar Yang memberikan caption Sinaturahim Kekediaman Bapak Faisal DT Sati Penasehat DPD IKM Jakarta Barat Kemudian akun Kicau Burung memberikan caption Pak Haji Faisal sebagai penasehat Ikatan keluarga Minang sejakarta Barat Bergelar sebagai seorang datuk Gelar kehormatan bagi laki-laki Minang Artinya salah satu kepala suku Minang Insya Allah belum ada kata gagal Nah yang ono Status aja lawyer Tapi di dunia politik gagal-gagal-gagal Terus Begitulah caption dari akun Kicau Burung Dan ini nampak juga Fadli Bersama anggota keluarga IKM Jakarta Barat Beramah-tamah di rumahnya Dan salah satu Acara ikatan keluarga Minang adalah Wadah Pemersatu Perantau Minang Rapat Kerja Wilayah DPW IKM DKI Jakarta Di Hotel Grand Cempaka Cisarwa Puncak Bogor Disitu ada Fadlizon dan juga foto Anis Baswedan Dan tentunya dukungan moral ini Juga akan sangat berpengaruh Bagi Haji Faisal untuk kembali memenangkan HA Suh Gala Dari banding yang diajukan oleh Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas Dan tentunya Jaringan dari Haji Faisal juga Tidak kaleng-kaleng Karena Haji Faisal kita tahu juga Mengenal Kapolres Depok Dan juga deretan Beberapa pejabat Yang juga Sangat dekat dengan Haji Faisal Seperti Saat waktu lalu Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan juga Sempat mendatangi Toko Haji Faisal Di Tanah Abang Nah itulah Nampaknya Haji Faisal Makin melenggang Sementara Tadi pagi juga Diberikan penghargaan Oleh Ketua Komnas PA Komnas Pelindungan Anak Aris Merdeka Sirait Yang menobatkan penghargaan Kepada Haji Faisal Puji Dan pengacara Sandi Arifin Sebagai Keluarga yang Inspiratif Karena menjadi keluarga alternatif Yang cukup baik Dan teladan Tidak hanya di Indonesia Tetapi juga Internasional Sehingga Galaskai sebagai anak yatim ini Mempunyai keluarga Alternatif Nah begitulah Kita tunggu saja Bagaimana banding Yang akan dilakukan oleh Dodi Sudrajat Apakah kembali Zong Ataukah hanya Gertak Sambang Ataukah hanya Untuk populatitas Belaka Silahkan Pak Haji Menanggapi yang Pemberitanya Lagi heboh Perihal Uang Asal 53 juta 500 530 juta Seperti apa Si Pak Haji Pihak Pak Dodi Mau melayangkan Somasi nih Gimana reaksi Pak Haji Somasi apa Persoal Somasi apa Somasi apa Somasi apa Somasinya tuh Dia menganggapkan Apa Karena menyebutkan Jumlah Asuransi 530 juta Dan mempertanyakan Uangnya kemana Mungkin Jadinya Somasinya Jatuhnya tuduhan Gitu Tidak ada yang dituduh Kan saya hanya Menanggapkan Menanggapkan Kan dulu kan saya ikut Menanggapkan Nah saya tanya Apakah Sudah cair Kalau sudah Dimana Uang Kan itu Bersubungan Jumlahnya memang Memang saya sudah Dihubungin oleh Biasa Nah kan begitu Jadi tidak ada Perlu di Seriusnya tidak ada Yang terbuka Tapi sepengetahuan Pak Haji sendiri Uang dari Asuransi itu Sudah cair Makanya saya tanyakan Karena saya ikut Menanggapkan Itu Apa Artinya Untuk pencairnya Saya akan ikut Menanggapkan Sudah cair Apa belum Kalau sudah Dimana Kan itu aja kan Kok Tau saya Tidak ada Kalau saya tidak Ikut Menanggapkan Saya tidak akan Menanggapkan Itu saja Masalahnya Kenapa Mereka lagi Berarti Pak Haji Walaupun Pak Dodi Maso masih Pak Haji tetap Santai aja Seperti apa Apanya yang Menanggapkan Apanya Apa salah saya Kan saya ikut Menanggapkan Saya tanyakan Udah cair Apa belum Kalau sudah Mana uang Itu Karena menurut saya Menurut keyakinan Sesuai dengan Keyakinan agama saya Bahwa seorang ibu Yang menanggapkan Itu anaknya Mendapat bagian Di situ Kan itu permasalah Apa Dimana letak Salah saya Saya Tanya saya Sama kalian Dimana letak Salah saya Kalau saya Tanya Tanya Kalau saya Ikut Sebagai Apapun Saya di situ Yang penting Yang jelas Saya ikut Tangan Waktu itu Petokopi Ketipi saya Petokopi Ketipi saya Diminta Waktu itu Kalau Nggak Nggak Saya Tanyakan Waktu itu Memang Permintaannya Seperti apa Pak Haji Maksudnya Mungkin Tanda tangan Ini Pak Haji Untuk pencairan Cuman Pak Haji Juga tahu Itu Tanda tangan Untuk pencairan Tapi tidak ada Omongan-omongan Seperti nanti Saya Nggak Saya Nggak Cuman Saya Ya